Selamat datang di channel Pandawa Laksana. Saya memiliki sepasang keyboard dan mouse merek Logitech. Ini mouse dan keyboard hanya menggunakan satu receiver, tipenya K275. Tetapi untuk mouse-nya, ini tipenya adalah M185. Kendala dari mouse yang saya miliki ini adalah, scrollnya itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalau dia di-scroll ke atas, malah ke bawah. Scroll ke bawah, tampilan malah ke atas. Dan kadang-kadang dia random juga. Bisa jadi dia tidak gerak ya, page-nya pada saat di-scroll. Jadi ini bikin frustasi juga ya, karena kalau kita lagi browsing atau baca berita, kita kan harus scrolling ya, ke bawah, ke atas. Nah, mouse saya ini, kalau dipakai scrolling-nya itu tidak berfungsi dengan benar, jadi bisa random dia diem aja. Kalau di-scroll ke atas malah ke bawah, di-scroll ke bawah malah ke atas. Jadi, ya stress juga ya. Nah, saya ingin berbagi pengalaman di video ini. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Mudah-mudahan sih, bukan sensornya yang rusak ya. Mungkin hanya perlu dibersihkan saja. Jadi, sekiranya teman-teman memiliki masalah yang sama, dan ingin mendapatkan solusi untuk memperbaikinya, tonton terus video ini. Jangan di-skip, ya. Jangan sampai terputus, supaya tidak gagal paham. Dan untuk mouse saya ini, semua tombol yang lain berfungsi dengan benar. Dan kebetulan scroll mouse ini bisa ditekan ke bawah ya. Jadi, dia bisa untuk, apa sih istilahnya, scroll lock ya. Jadi, kalau ditekan scroll-nya itu bisa scroll lock. Jadi, kalau mouse-nya digerakin ke atas, dia akan ke atas. Digerakin ke bawah, dia akan ke bawah. Dan fungsi-fungsi yang lainnya juga normal. Klik kiri, klik kanan, semua normal. Oke, tonton terus ya. Kita akan lakukan perbaikannya. Langkah pertama, kita harus membongkar mouse tersebut. Kita harus lihat kondisi di dalamnya seperti apa. Kita matikan dahulu mouse-nya. Kemudian, kita lepas penutup baterai. Kita keluarkan baterai yang ada di dalamnya. Untuk mouse seri M185 ini, ternyata hanya menggunakan satu baut yang ada di bagian baterai. Setelah terlepas, sekarang kita akan buka cover-nya. Cover-nya di belakang ini sudah terbuka, tapi sepertinya ada yang mengunci di bagian depan. Saya mencoba mendorong bagian yang di depan, yang dekat scroll-nya itu ke arah belakang. Akhirnya terlepas ya. Ternyata ada kuncian di bagian depan. Oke, ini isi dari mouse. Ini ya, scroll mouse-nya. Ini scroll dari mouse tersebut harus kita lepas ya. Karena kita akan coba untuk bersihkan. Di bagian sebelah kiri, itu agak ada minyak-minyak ya. Kayaknya itu pelumas ya. Mungkin untuk memperlancar scrolling-nya. Kemudian di sebelah kanan, nah inilah bagian dari sensor. Yang warna putih seperti aluminium itu, itulah bagian sensor-nya. Nah, kita akan coba melepas scroll wheel-nya ya. Supaya kita bisa membersihkan sensor-nya. Kita akan coba bersihkan dulu sensor-nya. Mudah-mudahan, setelah dibersihkan, bisa berfungsi normal kembali. Jadi tidak ada kerusakan di bagian sensor. Kondisinya sih seperti terlihat bersih ya. Tidak ada debu yang menempel atau kotoran apapun yang menempel. Tapi tetap kita coba bersihkan dahulu. Biar bagaimanapun sudah bermasalah ya roda wheel ini. Jadi kita coba bersihkan dulu. Secara fisik, komponen-komponen terlihat baik dan bagus dan normal ya. Untuk membersihkan, saya menggunakan kontak cleaner. Ini khusus untuk membersihkan perangkat-perangkat elektronik. Dan kontak cleaner ini juga cepat kering, tidak meninggalkan residu. Jadi cocok digunakan untuk perangkat elektronik. Kita semprot dahulu ke bagian sensornya ya. Dari sisi kiri dan dari sisi kanan, kita semprotkan. Jika dirasa kurang, kita bisa menyemprotnya kembali. Ini untuk memastikan bahwa debu-debu, kotoran, apapun yang ada di sensor ini, bisa segera hilang ya. Saya juga menggunakan blower untuk membersihkan roda scrollnya. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada lagi debu atau kotoran yang menempel di sisi kiri maupun di sisi kanan dari roda scroll. Oke, jika sudah bersih semua, saya juga menggunakan teknik lain untuk memastikan bahwa roda scroll ini berfungsi kembali. Yaitu saya menggunakan seal tape yang biasa digunakan untuk kran air. Ambil sebagian saja, tidak usah terlalu panjang. Kemudian dipelintir, lalu masukkan ke dalam roda dari sensor scrollnya. Salah satu alasan kenapa memasukkan seal tape ke dalam lubang sensor scroll. Ini untuk memastikan bahwa pin kecil yang ada di sisi roda itu bisa rapat di dalam lubang sensornya. Karena ini akan mempengaruhi sensitivitas dari pergerakan roda scrollnya. Oke, setelah semuanya selesai kita lakukan. Sekarang kita akan pasang kembali roda scroll dan juga menutup cover dari mouse-nya ini. Untuk selanjutnya kita coba. Hati-hati pada saat pemasangan rodanya. Karena ada pin kecil di sebelah kanan. Dan itu kalau kita terlalu paksa sangat rentan untuk patah. Jadi hati-hati pada saat pemasangannya. Terima kasih telah menonton! Oke, roda scroll sudah terpasang. Kalau kita gerak-gerakan ini normal ya. Tidak ada yang goyang, tidak ada yang nyangkut. Dan juga seal tape-nya ini mengikuti arah putaran scroll. Dan tidak ada kemungkinan untuk nyangkut ya. Jadi tidak perlu khawatir. Bila mana scrollnya ini akan stuck. Atau nyangkut gara-gara seal tape. Oke, sekarang kita akan pasang kembali cover dari mouse-nya. Kemudian kita pasang kembali bautnya. Ini untuk mengikat cover supaya tidak terlepas. Kemudian kita masukkan baterainya. Oke, mouse sudah siap untuk kita tes. Sekarang saatnya kita melakukan pengetesan. Apakah scroll dari mouse saya ini sudah bisa berfungsi normal seperti semula. Oke, ini saya coba scroll ke atas. Scrolling ke bawah dan cepat. Semua berfungsi dengan baik. Ternyata cara yang saya lakukan berhasil untuk memperbaiki scroll mouse saya ini yang tidak normal. Sekarang kondisinya sudah normal. Fungsi-fungsi yang lain juga tidak terganggu. Semuanya dipastikan normal kembali seperti baru. Jadi, bila mana teman-teman mengalami masalah yang sama, silakan ikuti apa yang telah saya sampaikan di video ini. Demikian juga, kalau seandainya ada kerabat atau keluarga dan juga sahabat, teman yang memiliki masalah yang sama, Silakan di-share link video ini kepada teman-teman kerabat dan keluarga. Semoga dengan pengalaman ini, teman-teman dapat memperbaiki sendiri. Scroll mouse, bila mana bermasalah seperti yang pernah saya alami. Terima kasih sudah menonton channel Pandawa Laksana. Silakan subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.